assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya kedatangan HP PC all-in-one TPC Q2820 kerusakannya hadis tidak terbaca ya ini spesifikasinya Core i3 7100 2,4 GHZ 4GB mask DDR4 harddisk 500GB hadis biasa ya belum SSD layarnya 20in sini kita coba akan membukanya dan rencananya ini akan diganti ya dengan SSD cuma 128 GB ya berhubung hadis yang lama sudah tidak terbaca maka kita akan mengganti Oke kita langsung saja bongkar ya di sini ada di bawah ini ada dua scoop ya yang perlu kita buka maaf tetanggas lagi bangun jadi ada pekson tukang orang gebuk-gebuk orang gebuk-gebuk tembok oh ya RK disini setelah baut dua ini nanti ada lagi satu baut yang masih harus kita buka ya nah nah eh keksernya penghungga kelas Oke disini ada satu bawak yang boleh kita buka ya bukan menggunakan obing ya saya sudah coba pakai kartu apa kartu perdana itu ternyata tidak kuat jadi saya dengan terpaksa saya menggunakan obing itu masih agak susah ya kalau membukanya sampai bunyi klak nah seperti yang anda dengar agak dipaksa dikit soalnya keras banget alat pembukaan casing saya kesingsa saya coba cari tidak ketemu jadi terpaksa saya menggunakan alat apa adanya ala kadarnya disini memang agak susah untuk mencoba casing yang perlu diingat agak hati-hati dalam melepas casingnya takutnya pecah agak sedikit extra ya tekan Oh ya ini sekedar mengingatkan ini hadisnya 500 GB ya masih apa bawaan pabrikan masih menggunakan hadis yang harus biasa disini kita nanti akan mencoba mengganti dengan SSD ya hubungan hadis yang lama sudah tidak terbaca atau rusak ini saya coba menggunakan kabel perdana yang bekas kabel perdana untuk meranjanya ini saja suara ketak itu harus sampai suara ketak tapi hati-hati ya rekan tinggal satu sisi lagi yang belum terbuka agak susah ya rekan karena ini baru-baru belum pernah dibuka jadi dia masih ngunci terima kasih selamat menikmati kita buka semua tinggal mengangkat kita tidak mengangkat kalau misalnya dikasih sandaran supaya takutnya jatuh ke bawah bisa berhabis kalau pecah itu misalnya karena diselama 500GB percana akan kita upgrade memakai SSD SSD VGEN cuma 128GB terpaksa pakai hadis yang kecil tapi ini kemungkinan hadisnya bad sector nanti saya akan coba untuk recovery data apakah bisa diambil data-data yang lama soalnya tidak sama saya bilang itu data-datanya penting jadi perlu diambil datanya untuk pengambilan recovery data tidak saya melakukan video kelihatannya berhubungan dengan makan banyak waktu biasanya seperti itu ini kita akan coba ganti dengan SSD VGEN 108 ya jadi kita melepas SSD VGEN berhubung sini tidak ada dudukannya kita mengakal saja diakal aja supaya dia pastikan SSD menempel dengan casing yang agak hapat ya di scrub kalau bisa di scrub supaya dia tidak jatuh nantinya setelah kita pasang kita langsung pasang saja sudah terpasang kita ganti kita tutup kembali yang perlu diperhatikan sampai bunyi juga ya rekan kalau menutup casing pastikan benar-benar sudah terpasang dengan sempurna ya disini videonya saya tercepat karena saya tidak perlu membuat video install ulamnya disini sudah saya cepat sudah saya setting sudah saya install Windows nanti tinggal kita coba sebelum kita coba kita pasang kembali lagi skrup yang kita lepas tadi dipastikan sudah rapat semua kiri kanan depan samping kita mulai memasang skrup pertama yang ada di tengah buat menunci dudukan kaki LCD ya kita pasang oke saya rasa cukup sampai disini dulu tutorial cara membuka cara membuka casing HP PC all-in-one TPC Q2820 ya ini mulai kita coba hidupkan sudah sudah nyala oh iya rekaan jangan lupa dukung channel saya supaya bisa lebih berkembang lagi ya jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati